Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Selebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik Yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo Dan kali ini kita telah memasuki episode ke-16 Tapi sebelum kita memasuki pembahasan Seperti biasa saya mau mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke? Kalau sudah langsung saja Mari kita memasuki pembahasan Inilah dia Ila Galigo series episode ke-16 Sebagaimana yang dijelaskan di beberapa episode sebelumnya Bahwa selain kerajaan Aleluwu Kini berdiri pula dua kerajaan lainnya Yakni kerajaan Tompotika dan kerajaan Wewangdriuk Kedua kerajaan ini berdiri dan memiliki status yang setara dengan kerajaan Aleluwu Nah, buku sekali ini membahas tentang kerajaan Tompotika Yang telah berhasil tumbuh menjadi kerajaan yang subur Tanaman padi dari kerajaan Aleluwu Kini juga berhasil tumbuh di kerajaan Tompotika ini Adalah La Urumpesi bersama dengan permaisurinya Yakni We Padauleng Keduanya menjadi pemimpin di kerajaan Tompotika ini Selain itu, keduanya juga telah dikaruniai dua orang anak perempuan Yang bernama We Adiluwu dan We Datuk Sengeng Di suatu hari, pemimpin kerajaan Tompotika Yakni La Urumpesi Hendak mengundang para petinggi dari kerajaan Aleluwu dan Wewangdriuk Dengan tujuan untuk memperlihatkan kedua putrinya ini Ya, bisa dibilang ini acara silaturahmi berkedok pamer lah Sama seperti apa yang dilakukan para orang tua di zaman sekarang Ya, mirip-mirip begitulah Nah, singkat cerita, diundanglah para petinggi dari kerajaan Aleluwu dan Wewangdriuk La Urumpesi juga mempersiapkan berbagai macam acara Untuk penyambutan para tamu undangan nantinya Berbagai macam hidangan pun juga telah disiapkan Tentu saja, tujuannya adalah untuk memamerkan kepada kerajaan lain Tentang betapa magahnya, tentang betapa kayahnya kerajaan Tompotika ini Sekaligus juga untuk menunjukkan kecantikan kedua putrinya ini Sayangnya, undangan tersebut tidaklah begitu digubris oleh para petinggi di kerajaan lain Pasalnya, ketika acaranya telah dimulai Para petinggi kerajaan yang datang hanya beberapa orang saja Ya, sekitar 6-7 orang saja Padahal yang diundang itu ribuan orang Namun yang datang cuma 6-7 orang saja Menyaksikan hal ini La Urumpesi pun langsung marah Dia mengamuk dan membanting semua apa yang ada di dekatnya Termasuk makanan dan minuman Dia juga bahkan membuang nasi yang telah dimasak itu ke sungai Sambil mengutuknya Tentu saja perbuatan ini sangat memalukan Dan sama sekali tidak mencerminkan sifat raja yang bijaksana Tak ayal hal itu kemudian membuat sang patotoe murka Dan langsung memutuskan untuk memberikan bencana dan hukuman kepada kerajaan Tompotika ini Maka bumi pun seketika langsung menghitam Suasana yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap dan petir langsung menyambar kesana kemari Seolah-olah seperti sudah mau kiamat saja Setelah kejadian itu Kerajaan Tompotika mulai dilanda berbagai macam masalah Salah satunya adalah padi yang mereka tanam Secara mendadak Padi-padi tersebut berubah menjadi rumput ilalang La Urung Pesi menyuruh rakyatnya untuk membuka lahan baru saja Namun anehnya ketika lahan baru dibuka Ditanamlah padi yang tumbuh bukan padi Malah rumput ilalang Tak ayal hal itu menjadikan kerajaan Tompotika Mendadak merosot Mendadak menurun Hal ini terus berlanjut Sehingga menjadikan kerajaan Tompotika Akhirnya dilanda pacaklik yang sangat parah Akhirnya La Urung Pesi pun sadar akan kesalahannya di masa lalu Dia pun mengundang seluruh rakyatnya Untuk melakukan upacara tobat massal Namun belum juga terlaksana Tiba-tiba La Urung Pesi dan istrinya Jatuh sakit Dan kemudian meninggal dunia Mendengar kabar ini Rakyat Tompotika pun semakin gelisah Belum juga selesai masalah kelaparan dan pacaklik ini Kini mereka harus kehilangan pemimpin mereka Alhasil kekacauan di Tompotika pun tidak terelakkan Kekacauan terjadi dimana-mana Para rakyat pun kebingungan apa yang harus mereka lakukan Dan kekacauan ini dimanfaatkan oleh negara tetangganya Yakni Singking Wero Singking Wero ini tadinya adalah kerajaan bawahan Tompotika Yang dipimpin oleh adik dari Raja Tompotika sendiri Karena memang ada rasa sombong dalam diri Raja Tompotika sebelumnya Dan juga memang adiknya ini agak iri dengan si kakaknya Maka diseranglah kerajaan Tompotika ini Dan tanpa pemimpin, tanpa petinggi, tanpa strategi perang Tentu saja kerajaan Tompotika ini pun langsung hancur lebur Di berantakan sama kerajaan Singking Wero ini Dan kerajaan Tompotika ini benar-benar sudah dihancurkan Dan habis sudahlah kejayaan kerajaan Tompotika Kedua putri pewaris kerajaan Tompotika Lari ke hutan meninggalkan semua warisan Dan kekayaan peninggalan orang tuanya Kerajaan Tompotika yang awalnya subur dan ramai ini Kini menjadi sepi tanpa adanya tanda-tanda keberadaan manusia Semua kesuburannya mendadak menjadi kering kerontang Semua warganya sudah kabur dan menghilang entah kemana Para petinggi istana juga sudah menghilang tanpa jejak Satu-satunya orang yang masih setia tinggal di istana Hanyalah seorang wanita tua Yang sebelumnya menjadi pengasuh dari kedua putri raja Dan beliau ini bernama W.T. Mamala Dan teman-teman demikianlah tadi Ilaga Ligo Series episode ke-15 ini Agak pendek ya soalnya Saya mau fokus membahas tentang kerajaan Tompotika dulu Baru kita lanjut ke arc selanjutnya Cerita selanjutnya Jadi fokusnya memang cuma sampai sini dulu Kita tentunya masih akan lanjut ke episode-episode berikutnya Ke episode 16, 17 dan sebagainya Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload Oke Dan di episode berikutnya nanti Kita akan mulai membahas tentang Batara Latu Yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda perkasa Lantas bagaimana kisahnya Bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Batara Latu ini Bagaimana kepribadiannya Dan seperti apa sosok dari Batara Latu ini Nantikan di episode berikutnya Oke Jangan lupa untuk like ini video Dan share ini video ke teman-teman yang lain Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Kik kalau saya ada upload video-video terbaru lainnya Oke Terakhir Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini